Kemarin saya baru berdebat dengan seorang guru dari sekolah penggerak yang mengeluh soal beban administrasi. Saya bilang kok masih terbebannya administrasi? Nah, enggak lolo-lo, enggak bahaya tah ini. Ini kalau sekolah penggerak saja bisa miskonsepsi, ya apalagi dengan sekolah lain ya, jadi agak miris ya. Oke, sering saya jelaskan bahwa beban administrasi, ini saya enggak ngomong beban aplikasi ya, nanti lain soal, mungkin lain kali saya bakas tentang beban aplikasi. Untuk beban administrasi itu di kurikulum medeka itu malah jauh lebih ringan ya, tidak malah membani. Jawabannya ditelaah ya, ditelaah di Permendikbud nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses, ya maksudnya banyak yang Anda baca itu kan. Di sana perencanaan pembelajaran itu cukup tiga komponen ya, tujuan, langkah-langkah, sama asesmen. Nah, kemudian kalau kita baca panduan pembelajaran dan asesmen ya, juga enggak pernah disinggung tentang program tahunan, tentang program semester, tentang silabus, enggak pernah disinggung. Jadi kalau perlu dibilang itu ATP atau alur tujuan pembelajaran itu mewakili program tahunan, program semester, sama silabus ya. Kemudian kalau mau baca ya, nanti silakan dibaca, ini yang masih miskonsepsi ya, secara tegas di Permendikbud nomor 25 tahun 2024 ya, ini sebagai pengganti ya, sebagai pengganti Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang beban kerja guru, kepala sekolah dan pengawas di pasal 4 ya, ya perhatikan di pasal 4, nanti ya buka pasal 4 ya, kalau mau baca ya. Di pasal 4 itu, di Permendikbud yang Permendikbud nomor 15 tahun 2018, jelas guru diminta administrasinya membuat program tahunan, membuat program semester, membuat silabus. Nah itu direvisi, revisinya yaitu Permendikbud nomor 25 tahun 2024, disana secara tegas ada dua, yang pertama itu adalah menganalisis kurikulum, berupa apa sih? Berupa ATP, alur tujuan pembelajaran. Yang kedua itu perencanaan pembelajaran. Nah perencanaan pembelajaran ini bisa dua macam, bisa modul ajar, bisa RPP, itu silakan nanti dibaca di panduan pembelajaran dan asesmen. Nah pak, modul ajar kan tebal, ya tidak harus juga tebal ya, jadi kalau Anda merasa bahwa modul ajar harus tebal, miskonsepsi lagi ya. Modul ajar atau RPP itu boleh, minimalis, boleh cukup tiga komponen. Apa dasarnya? Lagi-lagi baca Permendikbud nomor 16, juga nomor 16 tahun 2022, dan baca lagi panduan pembelajaran dan asesmen. Lupa pengawas saya minta yang tebal, kepala sekolah minta yang tebal, itu salahnya pengawas Anda, salahnya kepala sekolah Anda yang tidak mau baca regulasi, gitu ya.